Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah di video kali ini, aku bakal membahas tentang gimana caranya menambah uang di Gamebo Simulator Indonesia. Nah dengan cara ini, kita bisa menambah uang di Gamebo Simulator Indonesia tanpa menonton islam terlebih dahulu. Jadi lebih cepat dan menghemat kuota kita. Nah kalau misalkan nih, kita masuk ke Ceperan ya. Kalau kita tap di bagian ambil Ceperan, pasti kita harus nonton video dulu ya teman-teman. Nah gimana sih cara yang lebih mudah biar menghemat kuota juga ya. Caranya seperti ini, kita coba keluar dulu aja dari gamenya. Terus kita masuk ke pengaturan atau setelan di HP kita. Setelah itu kita pilih koneksi dan berbagi. Pilih DNS pribadi. Pilih nama host penyedia DNS pribadi. Nah kita tinggal ketik aja seperti ini. DNS.edward.com ya teman-teman. Seperti ini ditulis aja di kotaknya. Setelah itu simpan aja teman-teman. Oke udah, kita coba masuk lagi ke gamenya. Nah awalnya duitnya itu ada Rp.155.600 ya teman-teman. Kita coba ambil Ceperan. Nah kita bisa ambil Ceperan ini tanpa harus menonton iklan terlebih dahulu ya teman-teman. Lebih cepat ya kayak gini. Loh langsung nambah duitnya. Kita tinggal tunggu aja lagi Ceperannya muncul ya teman-teman. Seperti itu. Jadi intinya dengan cara ini kita bisa nambah uang di Game Boost Simulator Indonesia lebih cepat. Dan pastinya menghemat kuota ya karena gak nonton iklan langsung dapet duitnya ya. Oke beres. Jadi gitu ya teman-teman. Gimana caranya menambah uang di Game Boost Simulator Indonesia. Segitu dulu aja video tutorial ke hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mikovania. Bye.